Salam Pejajuan dan Dibabatura Rasinina Asam Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satapapun Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun Amin Oke pemirsa, selamat pagi Saya masak ini di Sabtu pagi ya Kebetulan suami saya cuti Sebab tangan dia sudah kena duri sawit Jadi bengkak hari ini dia cuti Jadi hari ini saya mau masak Ayang kampung masak kerisik Mungkin agak sedikit berbeda dengan Maafkan aku Mungkin agak sedikit berbeda dengan menu-menu Ayam kerisik yang pernah kalian lihat Kenapa nanti saya jelaskan lah ya Untuk yang pertama saya tunjukkan dulu Untuk ayamnya ya Ayam dengan bahan untuk perak ayam Oke ini dia ayam yang kita masak hari ini ya Pagi ini ya Lihat pemirsa Ini ah Kalau sudah seperti ini pemirsa Ini sudah tumbuh penuh Sudah tajam Ini sangat tajam Ini memang sudah tua ini Lagi pun pemirsa Lihat dia punya jengger pun sudah penuh Ini adalah ayam sudah tua Tapi tidak apa-apa Kita ada press cooker dari Kak Dep Tidak ada masalah berapa tua pun Walaupun sudah nenek atau Ya kan aku akan lembut juga Ini pemirsa Kenapa suami saya Tekan-tekan seperti itu Sebab kita Saya anak-anak semua Buat makan kulit ayam So usahakan semuanya Hitam-hitam itu Semua kuat Kamu panggil apa Kamu panggil apa ke Amah kata-tah Dua-dua pun panggil Mama Oke sekarang kita bakar ya Sebab kalau ayam kampung nih Kadang-kadang macam mana bersih pun kita buat Bulu dia ada Ada juga bulu halus halus Sebab kita tak buang kulit So kita bakar Kalau ada bulu-bulu yang masih tertinggal Semua terbakar lah Oke ya Disini saya ada dua bawang merah Dua biji bawang merah besar ya Kalau ada bawang merah kecil lagi sedap Tapi kalau bawang merah kecil Guna dalam Lapan atau sembilan Ulas ya Ini saya guna dua biji bawang merah besar Ini semua kita kisar ya Kita blend Kemudian sayang Ini semua tadi sudah saya cuci ya Pemirsa Saya ada Lima ulas ya Bawang putih Lima siung bawang putih Kita potong Lepas tu ini ada halia Saya guna banyak Sedikit banyak ya Sebab apa? Sebab kita masak ayam Halia kita kena lebihkan sedikit ya Oke sekarang saya kisar dulu ya Ini semua ya Oke ya Sekarang ini bagian hati dengan Pedalnya saya tidak masukkan ya Sebab ini tadi kita sudah lihat ayamnya sangat tua So kita rebus dulu dalam press cooker ya Saya tambahkan dua batang serai ya Dua batang serai yang sudah kita ketuk Kemudian saya tambahkan ini serbuk kari ayam ya Saya masukkan dalam dua sudut besar Ini bawang merah halia dengan bawang putih yang sudah kita kisar ya Kita masukkan juga Kalau yang kita masak itu ayam putih ya Ayam daging Tak iya kita press cooker macam ini Kita perap saja ya Tak biar saja dalam 30 atau 35 minit perap macam ini Tak iya masak Sebab saya guna ayam kampung yang sudah bangkotan Yang sudah bangkotan Lubang dua bangka Jadi saya kena perak macam ini And then saya Masak dalam press cooker lah Ini saya tak tambahkan garam ya Sekarang kita masak Oke ini kita rebus dalam 30 minit ya Oke sekarang kita start So ini dia bahan-bahan yang saya gunakan ya pemirsa Oke untuk bumbu-bumbunya ini saya guna jintan manis Jintan putih dengan ketumbar Kayu manis dengan buah pelaga Ini opsional Kalau nak letak boleh Tak nak letak pun tak apa Kenapa letak Kak Sri Sebab suami saya kata Ini bahan-bahan ini boleh membuat ayam kita lebih wangi Nah jadi kalau nak guna bunga lawang Biji sawi dengan halbah saja pun tak apa Kita tambahkan ini Sebab kita nak wangi dia lebih ya Boleh guna boleh tak guna Ini opsional Kebetulan untuk rempah-rempah ini semua pemirsa Saya guna produk dari Surabi Ini dia pemirsa Kalau kita beli seperti ini Kita dapat balang cantik seperti inilah ya Boleh order online juga Saya selalu lupa pemirsa Nanti saya put dekat komentar lah ya Kalau nak beli ya Okay disini saya ada daun pandan Ini boleh guna boleh tak guna Sebab saya ada banyak daun pandan dalam peti air Saya guna satu daun Satu lai daun pandan Ada enam Cili api ya Kalau tak nak guna cili pun tak apa Kalau orang biasa masak kerisik itu Dia guna Apa Gula merah kan So sini saya tak guna gula merah Sebab apa Sebab suami saya tak suka dia yang manis-manis pemirsa Saya tak guna ya Kalau nak guna pun boleh Nah Biasa pemirsa ya Nah Power depan-depan Power depan Saya guna dua buah bubi kentang Saya sudah potong ya Kemudian ada tiga buah tomato Oke untuk kelapa Kelapa masih diparuh suami saya Nanti kita kerisiknya kita buat sendiri ya Kalau yang ada beli sasyetan pun boleh juga sebenarnya Sebab saya tak ada So kita boleh buat sendiri Sebab ada banyak kelapa frima Oke Lupa saya pemirsa Sebab kita tunggu suami saya ya Khusus untuk Ketumbar jintan putih dengan jintan manis Kita tumbuh ya Kita tumbuh halus ya Oke ya Ini kita sangrai kelapa parut Ini saya guna tadi dalam Sudu makan Sudu besar Ya Sudu ini pemirsa Nah Boleh tambah satu sudut lagi Makanya tujuh ya Bantuan sudah datang pemirsa Karena Selama kita mau sangrai kan Kepatangan sudah Dalam setengah sudah hitam Besar sangat api Oke ya pemirsa Ini agaknya sudah cukup Karena apa Bagian dalam dengan bagian luar Kuali kita ini sudah sama Hitamnya ini Kita angkat Oke Ini dia kerisiknya ya Saya tumbuh dulu halus ya Pemirsa ya Oke ini dia ayam yang sudah kita rebus ya Yang sudah kita perlat tadi 30 menit kita sudah Rebus Ini sudah lembut Pemirsa Wow Sudah sedap ini Wangi pun semerbak dah Oke Sekarang kita masukkan Kayu manis ya Kayu manis ya Kayu manis ya Bungalawa Uyuh 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 Masuk ya semua ya. Itu yang kita tumbuk tadi. Jintan putih, jintan manis dengan ketumbar ya. Masukkan tomato. Sebab apa awal masuk tomato tau. Nanti ini bahan-bahan cepat dia angus. Kalau tomato ada, dia tahan lama. Sebab ada ayam tadi. Ubi kentang kita masukkan ya. Saya sudah silap di sini pemirka sepatutnya tadi. Ubi kentang dengan ayam kita masak dalam paste cooker. Tapi saya sudah silap. Masukkan ayam ini ya. Ini yang hati keras dengan hati lembut. Hati keras ya. Hati dengan pedal ya. Pedal lah itu namanya. Pedal. Oh ya, lupa pedal. Hati keras, hati lembut. Mana itu baik. Hati, darling dalam. Oke. Masukkan ayam. Masukkan ayam ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Panat? Panat. Sudah. Oke. Coba lah rebus macam yang kami rebus tadi pemirsa itu tadi. Suami saya yang cakap. Saya ingat mau bawang merah, bawang putih saja. Dan cakap tambah halia dengan serai. Memang sangat wangi. Oke ya, sekarang kita masukkan santan lah ya. Ini walaupun sudah masuk presbukur, ayam masih dalam macam keras lah ya misal. Ini kita tunggu sampai sampai. Woi banyak lah sos. Ini. Kita masak sudah seperti gula ya. Oke. Kita sudah masukkan santan ini ya. Oke, ini kita biar dulu lah. Sampai air sedikit susuk ya. Oke ya. Sekarang saya nak tambahkan garam lah. Ini pun masih kurang ini pemirsa. Tapi kita sudah lapar. Sudah terlalu banyak sos. Tapi seperti biasa, rumah ini kalau tidak ada sos maka tidak boleh pemirsa. Jadi kerisi ini pun sudah jadi kerisi apa entah. Sos masih ada juga. Masukkan garam ya. Oke, kita nak rasa dulu. Saya dengan family semua tidak boleh makan, tak ada sos. Masih ada sos pun kita sudah masukkan kelapa parut ya. Ini kerisinya ya. Oke. Oke ya. Kerisi saya seperti ini ya pemirsa. Ada sos dia. Haa. 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 Jadi kita tak tunggu sampai kering ya. Sebab kita tak boleh makan tak ada sos. Ini sudah cukup. Saya tutup api. Kita nak makan dulululah. Oke pemirsa. Oke pemirsa, kita mau makan dulu ya. Tolong makan. Tempun 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 makan. Hai di pemakan semua pemirsa macam mana warna sudah jemput makan semua kawan-kawan walaupun tak ada letak gula manis sayang kan santan santan juga banyak sebab kita guna yang ori pemirsa sangat pekat santan dia tadi satu-satu biji kelapa kau nak nyetai perut ini kamu balik sini kami apa-apa kami suap apa yang suap oklah tak ada yang keras sangat eating hai 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 itulah dia kita sudah masak kiri ayam kampung masak krisi hari ini ya kalau nak coba di rumah bahan-bahan yang saya cakap yang opsional karena itu yang tambahan dari suami saya itu untuk membuat masakan kita lebih wangi ya kalau anak-anak boleh tak mengerti apa terpulang kalau masa krisi yang betul-betul di tenang masa itu dia punya sos kena sedikit kering yang baru dia betul-betul macam ini tapi yang macam saya cekap kita memang tak boleh makan tak ada soal sebab anak-anak pun mau makan Oh kalau datang bernah garo-garo gula pun boleh kita tak tambah gula sebab suami saya kurang suka yang makan nasi itu kalau launya manis itu dia memiliki sabidzanya ya terima kasih sudah melihat kami masa hari ini dan makan itu saja video kita hari ini jumpa lagi di lain video ya selanjutnya bye 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 kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan Terima kasih.